Intro Halo guys, kembali lagi dengan AnimDime Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang avatar lagi Yaitu cara-cara yang bisa digunakan untuk menghilangkan kemampuan banding seseorang Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya Kemampuan banding merupakan kemampuan alami yang tidak dimiliki oleh semua orang Dengan kemampuan itu, dia bisa memanipulasi api, udara, air, atau bumi sesuai dengan keinginannya Tapi nih, ada beberapa cara untuk menghilangkan kemampuan tersebut dari orang lain Seperti yang ditunjukkan di seris Avatar Aang atau Avatar Kora Dari cara-cara itu, setidaknya terdapat 4 cara yang sudah terbukti dan ditampilkan langsung di seris Avatar Apa saja itu, ini dia penjelasannya Yang pertama, Energy Bending Seperti yang kita tahu, Energy Bending merupakan cara yang paling umum untuk menghilangkan kemampuan banding seseorang Energy Bending ditunjukkan pertama kali oleh Aang untuk menghilangkan kemampuan firebending Ozai Aang yang bingung gimana cara ngelain Ozai tanpa harus membunuhnya mencari cara lain Sampai akhirnya, dia diajarkan oleh Lion Turtle kemampuan Energy Bending ini Energy Bending bekerja dengan mengendalikan energi di dalam tubuh seseorang Karena sejatinya, kemampuan Bending sendiri adalah energi dari dalam tubuh Yang dikeluarkan dalam bentuk manipulasi elemen Maka dari itu, Energy Bending bisa menutup energi tersebut Selain meling menghilangkan Bending Energi Bending juga bisa digunakan untuk memulihkan kemampuan Bending yang telah hilang Seperti yang dilakukan Aang pada Kora Yang kedua, Qi Bloking Sejauh yang kita tahu, orang yang paling familiar menggunakan teknik ini adalah Tai Li Qi dapat dikatakan seperti aliran energi di dalam tubuh Seseorang yang ingin mengendalikan elemen harus bisa merasakan aliran Qi ini di dalam tubuhnya Seperti yang disebut Paman Aero sebagai Lautan Qi Zuko harus merasakan Qi-nya agar bisa mengendalikan petir Aliran ini jika ditutup, maka akan mengganggu kemampuan Bending orang tersebut Maka dari itu, Qi Bloking bisa menghilangkan kemampuan Bending seseorang Qi Bloking bekerja dengan mematok titik-titik atau bagian-bagian tertentu di tubuh seseorang Untuk menghalangi aliran Qi-nya Seperti yang digunakan Tai Li untuk melawan Katara dan Azula Sehingga mereka kehilangan kemampuan Bendingnya Tapi, Qi Bloking ini sifatnya sementara Orang tersebut akan bisa menggunakan kemampuan Bendingnya lagi ketika aliran Qi-nya sudah terbuka lagi Yang ketiga, Blood Bending Blood Bending merupakan Sub Bending dari Water Bending Yang bisa digunakan untuk mengendalikan darah di dalam tubuh seseorang Dengan pengendalian darah ini, Blood Bending juga bisa mengendalikan aliran Qi dalam tubuh orang tersebut Sama seperti Qi Bloking, untuk menghilangkan kemampuan Bending dengan Blood Bending adalah dengan menutup aliran Qi-nya Skill ini baru diperlihatkan oleh Amon di seris Avatar Kora Yang menghilangkan kemampuan Bending orang-orang untuk mendukung kestaraan Bender Bahkan, dia juga berhasil menghilangkan kemampuan Bending Kora Berbeda dari Qi Bloking yang bersifat sementara Blood Bending bersifat permanen Dan hanya bisa dipulihkan lagi dengan energi Bending Yang keempat, Roh Bulan Dua ikan di suku air utara, Tui dan La, merupakan sosok Roh Bulan dan Lautan Mereka merupakan hewan yang sakral dan dianggap sebagai pengendali alami Water Bending Keberadaan mereka sangat penting bagi para Water Bender Saat salah satu dari mereka mati, maka akan mengganggu kemampuan Water Bending semua orang Seperti yang terlihat di seris Avatar Aang saat negara api menyerang ke suku air utara Di sana, Zhao menangkap dan membunuh Tui, Sang Roh Bulan Tindakannya itu mengganggu kemampuan Water Bending Tapi untungnya, kemudian sosok Tui digantikan oleh Prinses Yue Sehingga dapat tetap menjaga keseimbangan Oh iya, terlupa satu lagi Kemampuan Fire Bending bisa hilang ketika terjadi gerhana matahari Oke, itulah empat cara untuk menghilangkan kemampuan Bending seseorang Mulai dari yang sementara sampai yang permanen Kalau ada pendapat kalian yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih buat yang udah nonton Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya